Bank Nasional Saudi merugi 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 15 triliun rupiah setelah pengambil alihan paksa kredit Swiss oleh UPS. Saudi National Bank memegang 9,9% saham di kredit Swiss setelah menginvestasikan 1,4 miliar franc Swiss atau sekitar 1,5 miliar dolar Amerika dengan nilai saham 3,82 franc per saham. Berdasarkan ketentuan kesepakatan penyelamatan UPS membayar pemegang saham kredit Swiss sebesar 0,76 franc per saham. Meski merugi, Saudi National Bank mengklaim tidak akan merubah strateginya. Saham pemberi pinjaman naik 0,58% pada hari Senin pukul 9.30 pagi waktu London. Kredit Swiss menyatakan utang tier 1 senilai 16 miliar franc Swiss atau setara 263,77 triliun rupiah diturunkan menjadi nol atau dihapus. Perusahaan mengeluarkan pernyataan tersebut atas perintah dari regulator keuangan Swiss. Pernyataan itu membuat para pemegang obligasi kredit Swiss marah sebab itu artinya pemegang obligasi tersebut tidak akan mendapatkan apapun. Sementara para pemegang saham kredit Swiss akan mendapatkan 3,23 miliar dolar Amerika berdasarkan kesepakatan dengan UPS pihak yang mengakuisisi kredit Swiss. Padahal dalam proses kebangkrutan kredit Swiss pemegang obligasi menjadi prioritas lebih utama ketimbang pemegang saham. Selamat menikmati.